Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Bimbal Cendikia Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris Dengan judul, Kosa kata bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja dan kata benda Berikut ini adalah contoh kata dalam bahasa Inggris yang kata tersebut Bisa menjadi kata benda atau noun dan juga kata kerja atau verb Nah, kita simak ya Yang pertama adalah answer Ini artinya menjawab atau jawaban Yang pertama ini adalah sebagai kata kerja, menjawab ya Dan yang kedua adalah sebagai kata benda, jawaban, answer Oke, verb adalah kata kerja Contohnya penggunaannya dalam kalimat Can you answer that question? Dapatkah kamu menjawab pertanyaan itu? Oke, sebagai noun Give the answer to the questions Berikan jawaban untuk pertanyaan itu Berikutnya yang kedua adalah number Ini berarti menomori atau nomor Sebagai kata kerja, yakni menomori Sebagai kata benda adalah nomor Verb Please number the picture in that questions Tolong menomori atau tolong nomori gambar itu Dalam pertanyaan itu Sebagai noun Put a number under the picture Letakkan sebuah nomor di bawah gambar itu Yang ketiga adalah nail Memaku atau paku Nail the picture on the wall Pakulah gambar itu di atas dinding Sebagai kata benda atau noun Use small nails to do it Gunakan Gunakan Paku kecil Untuk mengerjakannya Berikutnya adalah name ya Name itu artinya menamakan Sebagai kata kerja Sedangkan kata bendanya adalah nama Sebagai verb Can you name all the things in the picture? Dapatkah kamu menamakan Atau dapatkah kamu menamai Semua benda-benda itu Yang ada di dalam gambar? Sebagai noun What is your father's name? Apa nama ayahmu atau siapa nama ayahmu Kalau dalam penerjemahan bahasa Indonesia? Berikutnya adalah drink Ini artinya minum atau minuman I drink a lot of water Saya minum banyak air Sebagai kata benda Yakni Aqua is brewing water in the bottle Aqua adalah minuman air dalam botol Berikutnya adalah smoke Yakni merokok sebagai kata kerja Dan asap sebagai kata benda Jadi artinya bisa merokok Bisa juga sebagai asap Contohnya He smokes too much Dia terlalu banyak merokok Look at the smoke from the engine Lihatlah asap itu dari mesin itu Atau lihatlah asap dari mesin itu Shade Ini artinya melindungi atau perlindungan The canvas shades people from the sun Canvas melindungi orang dari matahari The canvas gives shade from the sun Canvas itu memberi perlindungan dari matahari Yang kedua ini adalah perlindungan Yang pertama ini adalah melindungi Berikutnya ada kata dress Ini artinya berpakaian atau pakaian The lady dresses very well Gadis itu berpakaian sangat bagus She is wearing a white dress Dia memakai pakaian berwarna putih Berikutnya ada cook Artinya memasak atau masakan David cooks the meals David memasak makanan Berikutnya Pizza is delicious cook Pizza itu masakan yang enak Selanjutnya ya Ada kata bath Ini artinya mandi atau pemandian Verb misalnya The mother baths her baby everyday Ibu itu memandikan bayinya setiap hari Oke Sebagai noun You can see the baby's path in the picture Kamu dapat melihat Bayi yang sedang mandi di dalam gambar Oke Atau pemandian bayi Maaf disini adalah pemandian bayi Kamu dapat melihat Pemandian bayi dalam gambar itu Selanjutnya adalah ada kata work Artinya bekerja atau pekerjaan Sebagai verb Lihat disini We must work hard Kita harus bekerja keras Sebagai noun This work is very hard Pekerjaan ini sangatlah berat Oke berikutnya ada kata walk Artinya berjalan atau perjalanan Sebagai verb Let's walk there Ayo kita jalan ke sana Atau Ayo kita berjalan ke sana Sebagai noun It's about 5 minutes walk Ini membutuhkan 5 menit perjalanan Kedua Assault Artinya menyerang Atau serangan The criminal assaulted his victim Kriminal itu Menyerang korbannya Berikutnya sebagai noun The man was leading after the assault Pria itu Pria itu memimpin setelah menyerang Oke Atau Pria itu memimpin setelah penyerangan Ini adalah serangan Atau memimpin serangan Pria itu memimpin serangan Maksudnya Berikutnya ada kata book Artinya memesan Atau buku Kalau dalam verb Artinya memesan ya Kalau dalam noun Artinya buku Contohnya verb My father books the hotel Ayahku memesan hotel itu Sebagai noun I buy 10 books Saya membeli 10 buku Nah Books ya Kita sering dengar kata booking Itu artinya memesan Alhamdulillah Kita telah menyelesaikan Pelajaran hari ini Yakni belajar tentang Bahasa Inggris Dengan judul Kosa kata bahasa Inggris Dalam bentuk Kata kerja Dan kata benda Terima kasih sudah menonton Video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton